Baik Pemirsa dalam salah satu sesi debat, Ganjar Panowo ini kemudian mengkritik Prabowo Subianto tentang rating militer dan juga pertahanan Indonesia yang dinilai justru menurun. Kita akan lihat bersama. Pesawat bekas. Pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Jadi dalam alat perang, saya katakan bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya. Kalau pesawat, flying hours. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraine, pangan naik, BBM naik. Waktu habis pak. Sekali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertanyaan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak mendengarkan terakhir capian MEF kita hanya 65-49 persen dari target 79 persen dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka kalau ada staff yang bisa membantu silahkan berdiri di sini. Staff saya, oh Anda mau bilang angkanya silahkan naik ke sini. Akan saya tunjukkan, akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini Bapak. Satu, oh tidak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu, rumit. Tapi waktu saya terbatas. Jadi saya, oh saya transparan. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MAF, MAF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh. Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi, mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Terima kasih. Yang kami cuplik tadi, yang kami tayangkan adalah salah satu perbincangan pemperdebatan tentunya. Antara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pak Ganjar mengaku memiliki data yang lengkap, data yang akurat dan ditampilkan dan juga disampaikan pada saat debat kemarin. Tapi kemudian Pak Prabowo ini menangkisnya dengan mengatakan bahwa data tersebut salah dan memang mengajak akan ada kesempatan lain untuk bisa buka-bukaan data mengenai pertahanan keamanan. Termasuk juga menjelaskan, bukan masalah baru atau bekas mengenai alat ataupun juga alutsista ini, tapi mengenai usia pemakaiannya. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber termasuk juga para jurubicara dari masing-masing capres dan juga pengamat politik. Sudah hadir di samping saya, perwakilan ataupun juga jurubicara dari pasangan ketiga, pasangan dari Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud, ada Bang Ciko Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bang Ciko, juga nanti akan begamati dari sudut pandang ataupun juga camata politik Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam, malam insalam. Dan juga sudah bergabung dengan kita secara daring, jurubicara dari pasangan nomor 1 dan juga 2. Kita akan absen dulu, kita akan kenalkan dulu dari pasangan nomor 1, yaitu pasangan Amin, sudah hadir secara daring yaitu ada Bang Ismail Bakhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ismail Bakhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga dari pasangan nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, jurubicaranya sudah hadir juga Bang Bobi Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bobi Rizaldi. Waalaikumsalam, Mas Ismail, Mas Ciko, Mas Erwin. Salam Bang Bobi. Baik, langsung saja kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Bobi ini kalau menjelaskan, diajak buka-bukaan soal data oleh Pak Ganjar, tapi sepertinya Pak Prabowo tidak bisa memberikan data ataupun menyampaikan angkanya akurat pada perdebatan kemarin. Pak Bobi, silakan. Ya itulah, untuk menjawab suatu pertanyaan tentu harus kita pastikan pertanyaannya itu yang jelas. Jadi data yang diminta dibuka buat data yang apa? Data anggaran kah? Apakah data pembelian kah? Apakah data formasi? Jadi dalam istilah militer itu kan teknikalitinya kan tidak umum sekali. Jadi harus lebih detail. Karena Bapak Prabowo kan jelas fokusnya pada programatik. Sehingga kalau yang ditanya, ya itu harus detail juga nanyanya. Kalau nanyanya yang ngawang-ngawang gimana mau menjawabnya? Artinya Pak Bobi, Pak Ganjar kemarin kurang spesifik begitu? Data ataupun juga pertanyaannya? Betul, kurang spesifik. Betul, kurang spesifik. Yang mana yang ditanyakan? Baik. Bang Cikom, terlalu mengawang-awang kurang spesifik yang disampaikan oleh Pak Ganjar? Saya rasa Bung Bobi ini nggak nonton debatnya. Jadi karena itu kan di segmen itu jelas Pak Ganjar sedang menyampaikan turunnya Global Peace Index Indonesia. Yang ada risetnya oleh IEP, kalau nggak salah. Dan turun menjadi di peringkat 53 dari peringkat 47. Sebenarnya itu aja yang disampaikan. Tapi ini satu hal yang bicara soal datanya ngawur, datanya salah. Itu diulang-ulang oleh Pak Prabowo. Bahkan dari segmen pertama ketika dia mencoba memotong Anies Baswedan. Saya melihat ini adalah trik komunikasi. Apa maksudnya trik komunikasi ini? Jadi siapapun nanti yang menyampaikan data, menyampaikan angka, jadi diotomatiskan Pak Prabowo akan bilang itu datanya salah. Jadi sehingga masyarakat, ini kan trik komunikasi karena waktu debat ini sangat pendek. Segmen-segmennya sangat pendek. Menurut Anda Pak Cikom dengan maksud apa seperti itu trik komunikasinya? Agar masyarakat langsung, oh iya pasti salah soalnya yang ngomong menhan. Saya melihat karena ini setiap ada angka disebut, setiap ada data disebut, semuanya dibilang salah. Tetapi tidak menjawab dengan data yang ada, angka yang ada. Data itu kok cuma angka kok. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu bisa menjawab ketimbang dia menjawab bahwa ini rahasia, ini itu, ini itu. Ketinggal dia menjawab 63, 75. Kan lebih pendek itu sebenarnya. Artinya, saya melihat ini semua, seperti juga debat cawapres yang sebelumnya, banyak trik-trik komunikasi yang di feeding terhadap calon presiden maupun calon wakil presiden dari Paslon 2. Tapi justru, tim substansinya ini nggak masuk. Nggak masuk sehingga kedua cawapres maupun cawapres itu Pak Prabowo maupun Gibran, sama sekali tidak menguasai substansi. Nah kan sedih sekali gitu ya, seorang Menteri Pertahanan tidak bisa menyebutkan satu deret angka pun tadi malam. Nggak ada angka yang dia bisa sebut. Banyak sekali angka yang berselihuran, dia nggak bisa menjawabnya dengan angka dan mengatakan semua ada rahasia. Jangan-jangan saking rahasianya, menhan-nya pun nggak tahu. Baik, Pak Bobi betul seperti itu, tidak menguasai substansi. Padahal Pak Prabowo adalah seorang menhan, Menteri Pertahanan. Dan kemarin tema perdebatan capretnya adalah soal pertahanan keamanan negara kita, Pak Bobi. Nah justru itu tadi yang ingin saya sampaikan, istilah-istilah itu pun saya rasa belum tentu semua tahu. Jadi kalau misalkan yang disebutkan dari Global Peace Index, mungkin dia itu salah masukkan. Karena gini, coba dilihat Global Peace Index itu diterbitkannya di situsnya apa? Itu di Bareskrim Polri. Global Peace Index itu ada 23 indikator yang di dalamnya itu masuk kriminalitas. Termasuk terorisme, termasuk berapa pembunuhan per 100 ribu orang. Terus di situ berapa banyak orang merasakan kenaikan tingkat kriminal. Jadi nggak ada hubungannya dengan kekuatan militer. Nah ini boleh kalau misalkan ada yang mau google juga mungkin saya salah. Tapi silahkan dilihat kalau Global Peace Index itu nggak ada urusannya. Nah mungkin kalau Pak Prabowo itu kan saking pahamnya, mungkin yang dimaksud Pak Ganjar itu Global Fire Power atau Global Power Index. Kalau Global Power Index bisa dicek tahun 2023, kita itu nomor 13 di atas Australia. Makanya kan jangan sampai ini antara apel dengan geruk ini barang yang beda diomongkan. Baik, itu yang pertama nanti. Atau ada saya mau kasih tahu satu indeks lagi. Saya mau kasih tahu indeks yang satu lagi. Iya Bang Bobi. Yang satu indeksnya lagi yang dari Lowy. Dari Lowy. Itu tahu nggak isinya Lowy itu apa? Dan kalau dilihat misalkan, itu dilihat ada di Rakyat Merdeka Online kalau tidak salah 1 April 2023. Yang indeks Lowy itu adalah indeks kemampuan diplomasi pertahanan Indonesia. Coba dilihat rankingnya. Ranking teratas di ASEAN. Nah, kalau di dalam di situ dikatakan, di dalam Lowy Index itu ada penurunan militer capability, itu karena spending, karena budget. Kenapa? Di bawah Singapur, karena Singapur itu naiknya 14 persen. Dan juga sudah mencapai 2,77 persen PDB dibanding kita 0,7 persen PDB. Jadi kalau orang nggak ngerti ya mungkin oke-oke aja. Wow gitu. Tapi kalau berbicara dengan orang yang biasa memahami militer dan pertahanan, indeks-indeks itu ya salah. Oke, indeks mana sebenarnya yang betul yang diadukkan? Coba bisa dilihat itu di Google. Oke, nanti sebentar Bang Cikgu. Karena namanya kekuatan militer itu global firepower, itu bisa dilihat. Oke, baik Bang Bobi. Nomor 13 kita dari 145 negara. Baik, soal indeks ini nanti akan diberikan tanggapan oleh Bang Cikgu. 2023 ya? Ya, baik. Soal indeks ini akan diberikan tanggapan oleh Bang Cikgu. Satu lagi, soal trik komunikasi. Sebentar Bang Bobi, satu lagi, soal trik komunikasi yang disampaikan Bang Cikgu. Apakah betul memang hanya kemudian menepiskan angka-angka atau data-data yang disampaikan oleh Pak Ganjar, tapi kemudian tidak menyebutkan angka data sebenarnya? Itu hanya merupakan trik komunikasi dari Pak Prabowo Subianto? Itulah sopannya Bapak Prabowo. Dia tidak ingin mempermalukan. Tadi kan baru saya sampaikan. Ini saya mau sampaikan lagi nih, kalau indeks yang disampaikan satu lagi. Apakah berhubungan atau tidak. Tapi saya rasakan itu kalau nggak ditanya tidak usahlah. Jadi banyak istilah-istilah yang mungkin tidak di mengetahui oleh awam. Mungkin sama-sama GPI ya. Cuman mungkin yang satu pikirnya Global Peace Index sama Global Firepower yang kekuatan militer itu barang yang sama. Itu beda. Apalagi yang lowe. Lowe itu, yang militer itu, itu aja satu bagian. Global Peace Index itu indikatornya ada 2-3. Di mana militernya? Itu security. Dan kalau misalkan itu disampaikan, ditanyakan. Ya kalau tanya programatik ke depan bisa. Sesuai dengan tema, ada tema keamanan juga tadi malam. Itu bingung. Baik, nanti Bajiko silahkan berikan tanggapannya. Tapi yang mau tanyakan kan yang se-2023. 2023, ya bukan kemencerian pertahanan. Baik Bang Bobi. Bapak lihat di website bareng screen Global Peace Index itu. Nanti kita akan lanyakan kembali, Bang Ciko. Silahkan berikan tanggapannya. Tapi setelah jodoh berikut ini, kami sudah kembali. Kita akan kembali perbincangan dan juga saya akan memberikan kesempatan kepada Bang Ciko kalau Bang Bobi mengatakan bahwa memang indeks yang disampaikan oleh Pak Kajar salah tempat tidak termasuk juga dalam substansi seharusnya materi yang diperdebatkan semalam, Bang Ciko. Tidak salah tempat dong. Kalau kita bicara soal keamanan, soal security, tadi malam juga kita bicara soal keamanan. Jadi salah satu subtemanya itu. Bang Bobi ini kayaknya tidak nonton, kurang memperhatikan debat. Nah yang kedua adalah, Bang Bobi tadi bisa menyampaikan itu semua dalam waktu kurang dari 4 menit. Artinya kenapa capresnya nggak bisa? Iya kan? Ini intinya itu aja. Apa yang disampaikan dengan Bang Bobi itu bisa disampaikan dalam waktu sekian 2 atau 3 menit tadi. Nah intinya kan itu yang diinginkan oleh publik. Karena memang waktunya untuk berdebat adalah tadi malam. Bukan di ruang-ruang privat seperti yang diajukan oleh Pak Prabowo. Pada prinsipnya kita semua melihat, masyarakat juga bisa menilai bahwa Pak Prabowo ini tidak update dengan apa yang berada dalam lingkungan kementerian dia sendiri. Dan ini cukup membahayakan apabila dia sampai terpilih menjadi presiden. Karena nanti kan dia akan membawahi sekian banyak ministri, dia akan membawahi institusi-institusi lain gitu. Walaupun tidak harus secara detail dia mengetahui, tapi minimal sebagai seorang menhan menduduki jabatannya itu, dia harus memantaskan diri dan mengetahui apa yang terjadi di dalam Kementerian Pertahanan maupun riset-riset mengenai Kementerian Pertahanan, Indeks Pertahanan, Indeks Keamanan, Indonesia di mata internasional, dan itu tadi. Nah ini yang bisa terlihat dari itu. Tapi saya bukan di sini untuk membantah Bobby, saya di sini untuk mengatakan justru Bobby bisa mengatakan itu dalam 2 menit. Harusnya calon presidennya bisa mengatakan itu dalam 2 menit juga gitu. Tetapi artinya apa? Artinya dia secara substansi tidak siap. Entah tidak siap atau tidak pernah siap sesungguhnya. Jadi 4 tahun setengah menjadi Menteri Pertahanan ini, seakan-akan hanya menjadi pengalaman tanpa berbuah prestasi. Baik, betulkah Bang Bobby tidak? Amrita Prabowo tidak siap sebenarnya untuk bisa menyajikan data-data pada perdebatan semalam. Bang Bobby? Itulah yang saya sampaikan tadi. Bapak Prabowo ini kan sangat santun. Dia tidak ingin mempermalukan bahwa eh yang lo pakai itu apaan itu. Gaya sih bahasa Inggris. Tapi itu salah semua. Kan nggak begitu. Makanya itu disampaikan dengan cara itu tadi yang kemarin. Jadi intinya justru inilah yang akan dipertontonkan. Beliau tidak ingin mempermalukan. Sekarang kalau setelah debat kita akan kuliti itu semua indeks-indeks. Ini masih ada satu lagi yang belum kita bahas tentang BICC misalkan. Itu lebih ngawur lagi. Nah jangan sampailah masyarakat itu karena diserahkan oleh istilah-istilah yang kelihatan keren. Padahal itu sangat menyesatkan. Termasuk soal apa namanya terminologi bekas atau baru. Itu kan sebenarnya kalau dilihat undang-undangnya pasal 45 ayat 2 ada nggak tuh tulisannya bekas atau baru. Karena dalam dunia militer ini hal biasa yang diperbincangkan. Tetapi mungkin ini buat yang awam atau yang tidak terbiasa dengan istilah-istilah militer atau berkutat di dalam dunia militer. Ini mungkin suatu hal yang baru sehingga konotasinya stigmanya negatif. Itulah yang Bapak Prabowo ingin supaya kalau misalkan ini disampaikan kalau salah ya udahlah. Kalau udah salah jangan-jangan begitu lah. Jadi itulah Bapak Prabowo dia tidak ingin mempermalukan. Baik. Soal terminologi bekas atau baru? Hal biasa di dalam dunia militer yang tadi indeks-indeks itu. Baik. Soal terminologi bekas atau baru dalam pembelian lalu sista ini juga banyak sekali dikengungkan. Banyak sekali diucapkan oleh Pak Anies pada saat debat semalam. Tapi nanti sebelum Bang Ismail juga bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan Bang Bobi. Kita ke Mas Nyarowi terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang Mas Nyarowi lihat pada saat debat semalam? Betulkah seperti tuduhan trik komunikasi yang disampaikan oleh Bang Kiko yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini karena tidak menyampaikan atau tidak ada adu data atau memang hanya untuk menyampaikan kesantunan? Mas Nyarowi. Ya debat itu pasti menggunakan strategi komunikasi. Komunikasi politik itu pasti. Bahkan di sana pasti ada retorika yang dijalankan. Itu bisa dikatakan ya. Contoh ya misalnya kita mulai dari tadi perdebatan Pak Prabowo misalnya. Baik ke Mas Anies maupun Mas Ganjar gitu misalnya begitu. Kan dikatakan itu datanya tidak benar kira-kira gitu. Itu kalau dipahami dengan logika retorika yang sederhana sebenarnya kan mau mengatakan Anda itu tidak kredibel dengan data itu. Kira-kira gitu. Itu kan menyerang kalau dari aspek retorika namanya etos yang diserang. Kredibilitas. Boleh enggak? Boleh bisa dari aspek orang yang menyampaikan data. Kayak tadi Bobi tadi menyampaikan soal sumber data. Bisa juga dari data itu sendiri atau narasi yang dibangun dibalik data itu. Oke. Ya jadi itu sah-sah saja gitu loh. Cuma kemudian kan biar publik yang juga kemudian bisa menilai. Sebenarnya ini itu yang masuk akal yang mana kan gitu. Kira-kira apa namanya kritik misalnya disampaikan Pak Anies, disampaikan Pak Ganjar itu masuk akal apa tidak. Kira-kira gitu. Termasuk kemampuan Pak Prabowo untuk defensif. Ya kemampuan untuk misalnya mengklarifikasi. Nah itu saya kira juga penting. Nah sayang sekali saya lihat semalam itu Pak Prabowo kurang memanfaatkan. Tadi penjelasan Bung Bobi kan alasan salah satunya Pak Prabowo santun tidak mau menjatuhkan. Tapi sebenarnya dalam debat itu hal yang wajar gitu loh. Seandainya misalnya contoh saja lah. Nah di awal itu kan ada soal katakanlah kritik terhadap etika ya. Bung Anies kira-kira itu Pak Anies anda itu enggak apa gitu ya soal etika. Sebenarnya lebih menarik lagi kalau dikatakan cara pandang etika Pak Anies itu berbeda dengan saya. Mestinya begini. Nah termasuk Pak Anies secara leadership misalnya contoh dikritik ya. Itu kurang etis misalnya itu silahkan gitu loh itu contoh ya. Tetapi apapun itu disitu kan perdebatan menjadi substansi yang muncul Putri ya. Bukan perdebatan yang kemudian kesannya menyerang pribadi gitu loh. Sehingga ini yang sebenarnya kita berharap justru akan muncul tidak hanya substansi yang bagus disampaikan. Tapi cara berdebat yang makin berkelas gitu loh. Sehingga publik itu juga makin antusias. Mencerna kemudian melihat dan kemudian menilai siapa kira-kira yang paling cocok dengan preferensi mereka kan gitu. Maksudnya pemilih masing-masing. Bukan sekedar kemudian emosional. Waduh ini kok yang saya dukung kok dianyaya gitu. Oh ini kok terlalu kurang sopan dan lain-lain. Bukan itu gitu loh. Tetapi justru kita pengen mendapatkan pelajaran yang lebih. Dan meyakinkan para capres itu bisa meyakinkan pemilih. Kami yang terbaik, saya yang terbaik. Kira-kira gitu. Dalam hal ini kami yang paling kompeten, saya yang paling kompeten. Kira-kira gitu. Nah ini yang kemudian kita tunggu-tunggu sebenarnya. Tapi overall itu debat semalam luar biasa gitu. Artinya eskalasinya pasca tahun baru lah ya. Yang dingin. Kemudian panas lagi nih. Kita tunggu lagi nanti. Bisa ada dua tuh. Langsung panas ya. On fire dari awal. Tapi Bang Ismail berbicara mengenai terminologi ataupun juga istilah alusista bekas ataupun baru. Yang memang ini beberapa kali terus disampaikan oleh Pak Anies Paswedan. Tadi sudah diberikan penjelasannya oleh Bang Bobi. Nanti Bang Ismail kita akan berikan kesempatan untuk bisa memberikan penjelasan. Termasuk juga kita akan cuplik bagaimana perdebatan Pak Prabowo dengan juga Pak Anies setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali. Kita kembali juga berbincangan. Bang Ismail berulang kali. Kita dengarkan Pak Anies ini menyampaikan bahkan juga kalau saya bisa bilang menggaris bawahi dan juga menegaskan. Bahwa kebijakan pembelian alusista bekas begitu yang disampaikan atau terminologi istilah yang dipilih oleh Pak Anies. Ini bukanlah kemudian kebijakan yang pas yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Menghabiskan dana begitu banyak tapi itu bukanlah hal-hal yang dibutuhkan oleh tanah air saat ini dan juga bukan tepat sasaran. Tapi kalau tadi dijelaskan oleh Bang Bobi bukanlah terminologi ataupun istilah yang tepat mengenai bekas ataupun baru. Karena yang namanya alusista tergantung dengan jam pemakaiannya atau jam penggunaannya. Bang Ismail. Baik, terima kasih Mbak. Pertama, saya kira saya tidak perlu menjelaskan terminologi dari kata bekas. Beda dengan debat sebelumnya SGE memang masyarakat banyak yang kurang tahu. Kalau bekas sekiranya semua orang tahu bahwa sesuatu yang sudah pernah dipakai lalu dibeli oleh orang yang lain. Jadi ini clear bahwa yang disampaikan Mas Anies adalah data dan fakta. Itu adalah realita. Dan sepertinya memang malam ini saya banyak satu buku kelihatannya dengan Mas Ciko. Pas kolom 03 ya. Bahwa yang disampaikan oleh Mas Ciko itu juga yang kami rasakan. Dalam sejumlah statement, dalam sejumlah komentar yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan data misalnya. Bahwa data Anda tidak benar. Kalau kita tunggu mana data pembanding yang benar. Itu sama sekali tidak ditunjukkan oleh pas kolom 02 di depan malam kemarin. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa apa yang kemudian menjadi diskusi tadi malam justru ini memberikan ekspektasi yang kurang di masyarakat. Selama ini bayangan orang ketika kita ngomong tentang pertahanan. Maka kita anggap mungkin Pak Prabowo yang paling paham. Tetapi kali tanya tadi malam justru beliau yang tidak memberikan sedikit pergambaran bahwa beliau paham soal pertahanan misalnya. Kenapa? Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari paslon lain justru tidak dijawab dengan clear. Tidak dijawab dengan baik oleh beliau. Dan satu hal bahwa ketika Pak Prabowo menyampaikan soal etik misalnya kepada pertanyaan yang disampaikan oleh capres kami. Justru arah sebenarnya kami melihat bahwa Pak Prabowo tidak menunjukkan etik yang baik saja. Padahal dalam perdebatan ada banyak hal yang kemudian bisa disampaikan dan diberikan kepada masyarakat. Sehingga ini menjadi tontonan yang berbobot untuk publik. Lain daripada itu Mbak, saya kira hal yang paling mendasar yang saya ingin sampaikan bahwa perdebatan capres kami, paslon kami sangat clear bahwa model kepemimpinan nasional yang dibutuhkan adalah mas Anies dengan data yang lengkap, dengan solusi yang konkret dan terpenting bahwa 5 tahun masa embat amanah yang dilakukan oleh Prabowo ternyata tadi malam juga tidak ditunjukkan dengan menyampaikan apa yang telah dilakukan. Justru lebih banyak mencari-cari alasan untuk tidak menyampaikan gagasan yang sebenarnya. Oke baik, nanti sebelum ditanggapi oleh Bang Bobi, nanti kami juga berikan kesempatan lainnya untuk Bang Ismail. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana perdebatannya terjadi antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo Subianto pada saat dibaca capres semalam. Kita lihat bersama. Sebaiknya disebutkan berapa prosentase yang ideal Pak untuk kita di Indonesia. Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP, sehingga kita aman di bawah 30%. Dan itu caranya apa? Dengan satu menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari hutang luar negeri, termasuk pelibatan swasta. Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga GDP kita. Di samping mengurangi kebocoran pajak. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat, justru kita harus sebalik yang kita kerjakan. Tapi, Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi. Jadi kalau bilang ideal 30% dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi, 40% salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tapi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting hutang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi, kita bisa sampai 50% tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Terima kasih. Sekali lagi, Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas. Karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Saya bersedia, Pak Anies, mengundang Pak Anies. Di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Jadi, barang-barang bekas itu menurut saya menyelesatkan rakyat. Itu, Pak, tidak pantas seorang profesor ngomong-ngomong begitu. Karena dalam pertahanan, hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas. Tapi usianya masih muda. Kita sudah lihat kembali cuplikan perdebatan yang terjadi antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo dengan jelas mengatakan bahwa terminologi istilah yang dipilih oleh Pak Anies juga mengatakan pembelian, pembelanjaan alutsista bekas itu menyesatkan rakyat. Seperti itu, Bang Bobi yang dikatakan. Tapi kalau Bang Ismail sudah menjelaskan, rasanya tidak ada yang salah dengan penggunaan istilah itu. Pak Anies hanya mengungkapkan data dan fakta selama ini. Bang Bobi, silakan. Ya, itulah, Mbak. Kalau misalkan ini dibicarakan ke masyarakat awam, mungkin kelihatannya keren ya. Tapi kalau untuk yang sehari-harinya bergulat di dalam industri militer, ya pening juga jawabnya. Kalau disampaikan di awalnya saja, bahwa yang terhebat itu 30% GDP. GDP itu kan Gross Domestic Product atau PDB. Kita ini mau carinya itu cuma 1,5% PDB aja sampai sekarang nggak selesai-selesai. Kita itu sekarang ini, hari ini, per hari ini, dan 2024, anggaran pertahanan itu hanya 0,7%. 0,7%. Nah, kalau ada yang bilang di tengah siang bolong atau di malam-malam bilang 30% PDB, ya menurut bagaimana? Perdebatan kita biasanya bagaimana dari 0,7% mencapai 1%, mencapai 1,5%. Tadi yang saya sampaikan, di Singapura saja 2,77%. Terus ada masuk angka, kelihatannya keren, 30% PDB atau GDP. Ya pening lah, ini kan jaka sembung nggak nyambung. Jadi gimana mau direspon? Nah, lantas mengenai terminologi bekal. Mungkin beliau itu nggak paham atau lupa mungkin. Itu banyak catatannya. Di tahun 2012, Indonesia itu mau membeli frigate dari Inggris. frigate itu adalah baru, milik dari pesanan Brunei. Tapi Brunei tidak mau bayar, tidak sanggup bayar. Nah, Indonesia mau beli, ini adalah seperti alutsista baru. Tetapi karena dia kontraknya bersama Brunei, ini sempat ada panjanya di DPR. Yang akhirnya menyetujui. Kenapa? Itulah yang menjadi dasar pasal 45 ayat 2 di dalam Undang-Undang Industri Pertahanan. Yang penting ada offset-nya, imbal dagangnya, ada transfer of technology. Karena hal inilah yang membuat akhirnya frigate tersebut, ya gimana? Tidak, frigate baru. Baru dipikin. Lantas dibeli harganya lebih murah. Tapi kita karena terkendala beberapa peraturan, ya itu tadi salah satunya banyak yang nggak paham. Bekas itu kayak dipikir beli alutsista itu kayak beli mobil bekas gitu. Nah, inilah yang berbeda. Sehingga Pak Prabowo sadar untuk menjelaskan, ini kan panjang sekali. Kalau kita ngomong, dianggap lawan kita paham, kita cepat. Tapi kalau yang tadi, 30% PDB aja, mungkin ditanyakanlah pada semua orang yang ngerti tentang anggaran di militer. Pening juga kita mau jawabnya. 30% PDB dari mana? Dan juga terminologi bekas atau baru itu. Baik, Bang Ismail, begitu tanggapan dari Bang Bobi. Jadi memang Pak Anis tidak mengerti hal itu, kalau menurut Bang Bobi seperti itu. Sehingga angka-angka yang diungkapkan pun, Sangat tidak mengerti. Nah, sangat tidak mengerti, Bang Ismail. Angka yang diungkapkan pun merupakan angka yang mustahil. Bang Ismail, silakan. Saya justru ingin bilang, kalau dianggap Pak Anis tidak mengerti, yang mana Prabowo memberikan pengertian kepada masyarakat di debatan malam. Hampir seluruh pernyataan-pernyataan Prabowo, sifatnya hanya alasan, sifatnya hanya menyampaikan bahwa waktu kita tidak cukup untuk memperdebatkan ini, kita mau waktu yang lebih banyak, diajak ke tempat yang lain. Ini adalah forum perdebatan yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Harusnya tadi malam, dengan kesempatan terbatas, Prabowo menyampaikan itu kepada masyarakat. Bahwa bekas adalah barang bekas yang pernah dipakai di negara lain, kemudian kita beli, mungkin karena memang anggaran kita tidak cukup, atau mungkin karena dengan barang bekas ini, ya memang ini yang cukup. Anggarannya memang hanya ada segitu. Jadi, saya ingin disampaikan bahwa, bukan karena Pak Anis tidak paham apa-apa, justru karena Pak Anis ingin menunjukkan sikap transparansi, sikap keterbukaan, dibuka aja kepada publik. Kalau alasan bahwa ada hal-hal dalam pertahanan kita yang sifatnya sikret, kita paham itu, dan kita mengerti bahwa memang ada sesuatu yang tidak boleh dibuka kepada publik. Tetapi tadi malam, sifat perdebatan kita ini sangat substansial, yang wajib dan harus diketahui oleh masyarakat. Kenapa? Ini menyangkut dengan anggaran yang sangat besar. Anggaran ratusan triliun. Di saat yang bersamaan, masih banyak persoalan-persoalan bangsa kita yang tidak selesai. Bahkan yang hal paling fundamental terkait dengan pertahanan. Bagaimana nasib TNI kita, yang kemudian hari ini belum punya rumah tempat tinggal, gajinya pun juga masih di bawah standar. Itu yang kemudian kita inginkan. Dan Pak Anis menyampaikan bahwa korensi itu yang akan kita lakukan dengan mekanisme perubahan ketika mandat itu diberikan kepada kami di tahun 2024. Baik, ada yang disampaikan disini juga Bang Cikul oleh Bang Ismail tadi ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa, saya kan bisa buka data-data itu di tempat lain, kita kan diskusi di tempat lain, tapi apa mau kemudian kita kan buka-buka data yang rahasia seperti itu. Apakah memang serahasia itu data-data mengenai hankam sehingga kemudian tidak bisa dibawa dalam macam perdebatan capres semalam? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan semalam itu tidak perlu jawaban-jawaban yang intinya adalah sesuatu yang konfidensial kok. Jadi kita bicara soal angka. Tadi yang sekolah boleh saya menengahi tadi mengenai angka 30% itu, yang sedang dibahas itu bukan rasio spending defense on GDP, tetapi adalah rasio hutang terhadap GDP. Jadi memang angkanya di 30-40%, makanya juga Pak Prabowo menjawab di kisaran angka itu. Tapi apa yang disampaikan Mas Bobi tidak salah. Bobi ini agak kurang memperhatikan debat sepertinya, terlalu pusing dia dengan dapilnya, sehingga dia kurang konsen terhadap perdebatan ini. Jadi sehingga sudah salah-salah. Tetapi kembali lagi saya katakan, Bobi bisa menyampaikan semua itu dalam waktu 2 menit. Artinya Capresnya juga harus bisa. Saya berada di sini, justru sebagai jurubicara, saya enggak lebih pinter daripada Pak Ganjar. Saya enggak lebih terinform daripada Pak Ganjar. Saya hanya bisa mengaplifikasi apa yang dia sampaikan. Bahkan saya juga bukan dalam posisi untuk membenarkan apa yang dia sampaikan, atau menyalahkan apa yang dia sampaikan. Nah ini yang berbeda dengan Capres dan Cawapres di Paslon 2. Seakan-akan semua yang disampaikan, hampir semua itu 70 persen itu either disampaikan secara percaya diri tapi salah, atau mereka mengatakan, yaudah ini bukan tepatnya untuk menyampaikan. Dan akhirnya menjadi ajangnya para jubir untuk menyampaikan. Saya perhatikan, Mas Bobi ini enggak ada yang meragukan kemampuan dia, pengetahuan dia soal pertahanan. Jagoan lah. Secara umum semua orang tahu siapa Bobi. Soal pertahanan. Tapi intinya itu tadi, tapi kan Menteri Pertahanannya adalah Prabu Usubianto gitu. Bukan Capresnya juga bukan Bobi, Capresnya adalah Prabu Usubianto. Nah ini yang menjadi pertanyaan tadi malam itu, di debat itu, dia harus hadir dan siap berdebat. Baik, nanti kita akan berikan kesempatan kepada Bang Bobi untuk berikan tanggapan. Mas Nyawi juga ulasannya, tapi setelah judah ya, kami akan sedang sejenak, rehat sejenak, dan kami akan sedang kembali saat lagi. Baik, di kesempatan ini saya juga akan berikan kesempatan kepada Mas Nyawi untuk bisa memberikan pandangannya, ulasannya terhadap, terutama apa yang terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Anies pada saat debat semalam, Mas Nyawi. Ya, saya kira memang ya, contrasting kalau kita lihat ya, dalam debat semalam. Itu diawali, saya ngomong diawali ya, itu dari Pak Anies dengan Pak Prabowo. Jadi dari awal kan posisioning mereka antara perubahan dengan keberlanjutan itu maling menonjol gitu loh. Nah yang menarik itu, yang menarik ya Bud ya, ini temanya pertahanan, tapi cara kritik Pak Anies itu sampai ke pertanahan. Jadi, soal berapa hektare yang salah gitu ya, di revisi gitu ya, dan lain-lain itu perdebatan panjang gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini yang menarik, ritmenya itu diawalkan halus ya, tapi di belakang itu yang saya lihat gitu, dalam posisi Pak Prabowo itu mendapatkan kritik dari dua sisi, dari Mas Ganjar sekaligus Mas Anies di situ. Tapi overall, ini debat yang menarik. Artinya publik bisa dapat pelajaran. Kira-kira sebenarnya masing-masing figur ini yang diidolakan kayak apa? Kualitasnya, kredibilitasnya, kapasitasnya, karakternya, di situ akan terbaca. Jadi ini kan debat yang ketiga, dan saya kira dengan tema-tema, termasuk tema pertahanan itu juga kompleks. Bisa ke ekonomi, bisa juga ke diplomasi juga, bisa ke UMKM, dan itu ditarik-tarik kemana-mana. Jadi ada keyword-keyword yang menarik, kalau Mas Ganjar misalnya saya lihat di ujung itu dia ngomong garda samudera, nah itu menarik juga. Terus Pak Anies juga ngomong presiden sebagai panglima diplomasi. Nah saya kira hal begini, sayangnya Pak Prabowo enggak amplifying gitu loh. Mungkin tugasnya Bung Bobby nanti untuk ke sana gitu ya, kira-kira gitu. Nah ini yang saya kira gitu ya, debat ini perlu ditunjukkan, positioning masing-masing capres itu kayak apa. Nah nanti berikutnya capres juga begitu. Nah kira-kira pemilih, saya kira juga pasti akan berpikir, kira-kira saya lebih suka yang mana ya. Nah kan gitu, karena debat ini bukan untuk mereka saja, berikutnya bukan, tapi untuk pemilih. Jadi biar pemilih makin terserahkan, makin terdidik, dan makin yakin dengan pilihannya. Itu kira-kira. Baik, nah selanjutnya kami juga hanya bisa berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber, jubir dari para capres, tiga capres ini, untuk bisa memberikan closing statement. Mungkin saya akan awali terlebih dahulu dari Bang Bobby terlebih dahulu. Silahkan Bang Bobby, apalagi tadi kalau kata Mas Nyarwi adalah mungkin saya bisa simpulkan, semua ini masyarakat sebenarnya menanti Pak Prabowo bisa ada punchline yang menonjok begitu, karena ini merupakan tema sehari-hari yang dikuasai oleh Pak Prabowo, kemudian juga ada data-data, tapi itu yang sepertinya mungkin tidak ada ataupun juga dinikmati, tidak didapatkan oleh masyarakat. Silahkan Bang Bobby. Terima kasih, saya sangat bangga apa yang ditampilkan Bapak Prabowo semalam, karena beliau sangat tegas untuk memastikan programatiknya itu dimengerti oleh masyarakat, sehingga beliau tidak ingin terjebak serangan-serangan terhadap atributnya. Dalam suatu perdebatan, itu bagusnya adalah bagaimana kita mengelaborasi, mendetilkan misi dan visi dalam bentuk programatik kita. Tetapi seperti dilihat, yang diserang adalah atributnya. Dan yang kita lihat, yang diserang itu adalah barang yang ngawur semua, yang itu bukan merupakan tukoksinya beliau. Sehingga inilah yang saya ingin sampaikan, saya sangat bangga, beliau bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa beliau itu lebih baik, dia itu tetap akan menyampaikan yang benar dibandingkan dia untuk ikut dalam arus menyampaikan informasi yang salah, yang ngawur, dan menyesatkan masyarakat. Saya sangat bangga dan saya rasa debat semalam adalah bentuk dari kepemimpinan Bapak Prabowo bahwa beliau ingin selalu menyampaikan hal yang benar. Baik, ternyata menutup juga Bang Ismail. Silakan, singkat Bang Ismail. Dari sejumlah jajak pendapat yang dilakukan di platform media sosial, menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Mas Anies masih jauh unggul dibanding yang lainnya sama seperti di tempat pertama, sehingga kami begitu yakin dan begitu percaya diri bahwa bangsa ini butuh sosok pemimpin seperti Mas Anies, pemimpin yang demokratis, pemimpin yang transparan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Baik, terakhir juga Bang Ciko singkat. Kita mengucap syukur Alhamdulillah apa yang tadi malam ditampilkan oleh Pak Ganjar Pranowo dari mulai tampilannya beliau dengan jaket bomber dan cokelat. Ini kan Top Gun, lalu jadi training topik. Top Gun juga seperti panglima tertinggi ketika sedang meninspeksi pesawat-pesawat yang dipesan oleh Pak Prabowo misalnya. Tetapi intinya Pak Ganjar sempat menyampaikan visi-misi tentang poros maritim dunia. Garda Samudera tadi tetap menyampaikan visi-misi tentang ide pertahanan 5.0, angkatan siber, dan lain-lain yang tentunya menjadi diferensiasi dengan capres-capres lain. Pasti itu yang diutamakan. Bukan soal kritik-mengkritiknya yang kita utamakan. Tapi kembali lagi, kita sampaikan juga apresiasi untuk capres-capres yang lain. Tapi kalau boleh dibilang, kasihanlah Pak Prabowo. Dia sudah tua dan lelah, Mas Bobi. Jadi sebaiknya yang mudah-mudahlah menggantikan beliau. Oke, baik. Mas Jiko, terima kasih. Mas Nyarwi juga terima kasih. Bang Bobi, terima kasih. Bang Ismail, terima kasih semuanya. Sudah terlibat dalam perbincangan ini juga memberikan pandangannya. Nanti tinggal masyarakat yang bisa memberikan penilaian. Masyarakat yang bisa kemudian memberikan kesimpulan terhadap apa yang ditampilkan oleh masing-masing calon presiden nomor 1, 2, 3 pada saat perdebatan yang berlangsung semalam. Yang akan juga membantu masyarakat menentukan pilihan mereka pada 14 Februari 2024. Kami kabarkan Anda putuskan. Saat lagi Agita Malika akan menemani Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.